Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Atau cara bagaimana menambah Pengguna atau User Account Di dalam satu komputer Pertama-tama saya jelaskan dulu Secara singkat apa itu User Account User Account adalah akun Pengguna komputer atau laptop Yang memiliki hak akses penggunaan Pada sebuah komputer atau laptop Pengguna juga bisa Menggunakan dari User Account ini Untuk berbagi file komputer Dengan beberapa pengguna lain Dan biasanya Setiap user atau pengguna Mempunyai username dan passport Untuk berjaga-jaga Jika ada orang yang iseng Dan mempersalahgunakan User Account tersebut Secara default User Account Dibagi menjadi tiga akun Yaitu Standard User Administrator dan Guest Oke, tidak perlu diperpanjang lagi Langsung kita praktekkan saja Di sini saya menggunakan Sistem operasi Windows 7 Karena di setiap sistem operasi Berbeda-beda cara membuat user akunnya Oke, caranya yaitu Kita klik menu Start Kita pilih control panel Kita pilih user account and family safety Oke, kita pilih yang paling atas User Account Kita klik Kita pilih Ini ya Manager Manager another Manager another account Lalu kita klik Create Create a new account Ini Nah, disini Kemudian Kita bikin Kita buat namanya Terserah Disini saya buat Milik saya Oke, kalau sudah Kita create account Nah, disini sudah ada tiga ya Disini ada user Guest Dan ini milik saya Inilah akun yang saya buat tadi Di pembuatan user account ini Saya tidak memakai password ya Kalau kalian ingin menggunakan password Silahkan Caranya tinggal Klik saja User account yang kalian buat tadi Disini ada Create password Ini untuk membuat password Nah, disini kalian tinggal ketik saja Passwordnya mau apa Yang mudah diingat saja Disini Tulis password lagi Di bawah Yang bawah sini sebenarnya tidak perlu ya Ini password hint ini Hanya untuk pengingat password saja Misalnya Kita buat password Passwordnya itu Xiaomi Tugas password hint ini Hanya pengingat saja Misalnya Merk HP Merk HP, oh iya Passwordnya Xiaomi Nah, seperti itu Oke Tinggal buat password Dan confirm password saja Disini Tinggal setelah itu Kita create saja passwordnya Kita create password Dan jika ingin dihapus user account Yang kita buat tadi Mudah Tinggal Klik lagi Menu start Terus pilih Control panel Pilih user account lagi User account Kita pilih Kita pilih lagi Manage another account Tinggal kita klik saja Tadi yang kita buat Ini Sini milik saya Oke Kita pilih Delete the account Klik Delete files Tapi Tapi pastikan dulu ya Apakah masih ada data yang penting Karena jika user account Yang kita buat sudah dihapus Otomatis data Yang ada di dalamnya Juga ikut terhapus Jadi harus di cek dulu Sebelum dihapus Jika sudah Tidak ada lagi Data yang penting Kita hapus saja Kita delete files Delete account Pilih yes Oke Sudah tidak ada lagi ya Disini tadi ada Tiga Disini tinggal dua Oke Sekian Tutorial dari saya Pada hari ini Maaf kalau ada kekurangan Di dalam pembahasan kali ini Dan kalau ada tambahan Kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa Like Share Dan subscribe Channel ini Agar banyak mengupload Video-video bermanfaat lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih